Halo semuanya Udah pada tau belum Cara buat tahu yang super enak dan super unik Ini cuma cukup kita olah Menggunakan telur aja Udah jadi cemilan yang enak banget Hai semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Natasha Putri Di video kali ini Natasha ingin berbagi resep Cara mengolah tahu kuning dan telur Jadi enak banget Jarang banget ada yang jual Bisa jadikan ide bisnis kalian Di rumah aja Ataupun bisnis online Buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube saya Silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar setiap kali Saya buat video baru kalian gak akan ketinggalan loh Jadi otomatis semua notifikasi Dan pemberitahuannya Akan kalian dapatkan Selain itu kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like, komen, dan share Ke teman-teman kalian ya Selamat menonton Enjoy Jadi disini kita menggunakan Tiga buah tahu Tahu kotak ya teman-teman Tiga kotak Ini saya menggunakan warna kuning Kebetulan ini lagi ada yang warna kuning Karena kebetulan kuning itu disini enak banget Ini tahu Bandung Kalian bisa menggunakan tahu kalian Sesuai selera aja Mau pakai yang mana Bisa pakai tahu putih biasa Atau tahu sutra Atau tahu susu juga boleh Nah ini langsung aja kita proses ya Untuk ukurannya sendiri Kurang lebih adalah seperti ini Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih sebelumnya Ini langsung aja kita ulek Ataupun kalian haluskan Menggunakan garpu juga boleh Ulek sampai tekstur yang diinginkan Oh iya teman-teman Kalau kalian mau menggunakan blender Boleh aja ya Ini hal gampang banget Untuk dihalusin Kalau kalian suka tahunya banyak Atau kalian mau buat dalam porsi besar Silahkan tambahkan tahunya dua buah lagi Agar menjadi lima kotak Di ulek-ulek sesuai selera Bisa juga kalau remas Menggunakan sarung tangan plastik Nah ini Saya gak mau terlalu halus-halus banget Dan gak mau terlalu kasar Nah ini teksturnya Saya akan kasih tunjuk ke teman-teman Saya ulek sampai seperti ini saja Selanjutnya kita siapkan Talenan Lalu siapkan dua batang daun bawang Bisa diganti menggunakan seledri atau daun sop Selanjutnya langsung aja kita iris-iris Sesuai selera Kalian bisa iris tipis Ataupun lebar-lebar juga gak apa-apa Yang mana kalian suka saja Bahkan kalau kalian gak suka daun bawang Bisa banget kalian skip Atau ganti Sesuai selera kalian saja Ini langsung aja kita masukin Ke tahunya Yang sudah kita ulek tadi Kemudian siapkan Sepertiga batang wortel Lalu kita parut Bisa parut kasar Atau parut halus ya Kalau parut halus seperti ini Kurang lebihnya Lanjutkan sampai habis Kalau suka bisa menggunakan satu batang saja Jadi tahu pun lebih bergizi Cocok banget camilannya untuk anak-anak Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya Setelah wortelnya kita parut habis Masukin 2 sendok makan Tepung tapioca Kalau mau bisa masukin 3 sendok makan Kalau mau bisa masukin 3 sendok makan aja Garam Gula Kaldu bubuk sedikit Atau bawang putih Selanjutnya Bubuk merica Secukupnya biar lebih wangi Dan bisa tes rasanya terlebih dahulu ya Ini kita aduk rata Ini tahunya lembab ya Walaupun tambahan adonan telur Di wadah lain Pecahkan 1 butir telur ayam Kocok lepas terlebih dahulu Tambahkan 2 sendok makan Tepung terigu Kedalam telurnya 50 ml air putih Lalu ini kita kocok rata Hingga tidak ada yang bergerindil Kalau kalian mau menggunakan full telur Bisa saja Cuma kalau menggunakan Cara seperti ini lebih hemat Diaduk sampai tepungnya Tidak ada yang bergerindil Tapi kalau telurnya Tidak terlalu rata Tidak apa-apa juga Seperti ini Masih ada kuningnya Yang tidak teraduk Tidak apa-apa kok Panaskan teflon Menggunakan api kecil Cendulung sedang Beri sedikit minyak Lalu kalian bisa lap Menggunakan tisu Supaya tidak terlalu berminyak Kalau sudah Masukkan adonan telurnya Secukupnya saja Sebisanya saja ya teman-teman Masukkan satu centong Masukkan satu centong Lalu diputer-puterin Tunggu hingga matang Kalau misalnya sudah matang Langsung saja kita angkat ya Ini sudah selesai Kita masak telurnya Ini bisa jadi sekitar 4 buah Selanjutnya siapkan wadah Langsung saja kita ambil Satu lembar telurnya Pastikan tangan kita Sudah dicuci bersih sebelumnya Langsung saja Masukkan Adonan tahunya Secukupnya Lalu kita balutkan Atau latakan Seperti ini Secukupnya saja ya Jangan terlalu banyak juga Kurang lebih satu centong full Kalian juga bisa tambahkan Kalau mau Nah seperti ini saja Sudah cukup menurut saya Kita langsung saja Lipat-lipat atau gulung Sesuai sejarah Bagian ujung-ujungnya Lalu langsung saja Kita gulung Ke seluruh bagian Kalian bisa bantuan Kalian bisa bungkus dengan bantuan Daun pisang atau aluminium foil Ataupun plastik Ini kalian rapetin Atau padatin Seperti ini Nah gampang banget ya Kita lakukan sampai habis Ulangin lagi ya setnya Dari mulai telur Tahu Lalu tinggal digulung Ini sudah selesai kita roll Selanjutnya bisa kita kukus Ataupun langsung kalian goreng Satu batang Lalu nanti kalian potong-potong Juga boleh Tapi ini saya akan kukus dulu Biar hasilnya lebih maksimal Masukin ke kukusan Yang sudah dipanaskan sebelumnya Lalu Dendangnya ini Atau alasnya Dilapisin dengan Minyak secukupnya Atau diolesin tipis-tipis Supaya nanti Nggak lengket Kita kukus Kurang lebih 15 menit Sampai 20 menit Nah ini setelah 15 menit Sampai 20 menit Hasilnya Udah lebih padat Langsung aja Kita keluarkan Setelah itu Kalian potong-potong Dan beri Taburan terigu Seperti ini Terigunya Tidak usah Ditambahkan apa-apa Dibalut aja Ke semua sisi Supaya nanti Waktu kita goreng Hasilnya lebih bagus Panaskan sedikit minyak Hingga benar-benar panas Kalau sudah panas Langsung aja Kita goreng Di api kecil Sendrung sedang Goreng hingga matang ya Jangan lupa Untuk dibolak-balik Nah ini bakal jadi Cemilan yang Super enak banget Goreng Goreng hingga Matangnya Merata Ini udah hampir rata Kalau sudah Benar-benar matang Kita akan Tiriskan Dan angkat Ini semuanya Udah kelar Tinggal kita cicipin aja Cocok banget Makan Menggunakan Saos Ini benar-benar Wangi ya teman-teman Dan telurnya Ikut tergoreng Jadinya benar-benar Perpaduannya Pas banget Selamat mencoba Semoga kalian suka ya Jangan lupa Subscribe Like, Comment Dan share ke teman-teman Sampai jumpa kembali Bye